Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi kuliah ekonomi manager Untuk pertemuan yang kelima Yaitu tentang peramalan permintaan Akan bahas di bagian kedua ini tentang Mulai dari metode barometrik, metode ekonometrik Model ekonometrik dan peramalan input output Model-model barometrik Tikbelok dalam tingkatan aktivitas ekonomi Dapat diremulakan dengan menggunakan indeks gabungan Dari 10 indikator ekonomi utama Ini adalah direct waktu yang cenderung mengawali Perubahan tingkat aktivitas secara umum Indeks gabungan menghaluskan variasi aja Dan memberikan hasil ramalan yang bisa lebih dipercaya Dengan kesalahan yang lebih sedikit Daripada indikator individu Tech difusi juga digunakan Ini memberikan presentase dari 10 indikator utama Yang bergerak naik Leading Amaran barometrik sukses 80-90% Dalam meramalkan titik belok dalam aktivitas ekonomi Di pertemuan kedua kan kita sudah bahas Apakah itu maksimum atau minimum Variabilitas dalam waktu yang besar Masih perlu dipertimbangkan Dan peramalan ini tidak dapat memperkirakan Besarnya nilai perubahan tersebut Jadi dia juga harus digabungkan Dengan metode-metode atau model-model peramalan yang lainnya Ini kan tadi data statistik Dari Departemen Perdagangan Nah ada yang leading indikator Tapi juga lagging indikatornya Gak perlu didihat juga Melihat soal titik belok tadi Coincident indicators dan composite index Yang tadi kita bahas tentang composite index Dan difusi index Indik difusi Lalu model ekonometrik Peramalan secara meningkat Menggunakan metode ekonometrik Model ini bertujuan menerangkan hubungan Yang akan diramal Dan penting untuk menentukan Kebijakan yang optimal Model peramalan ekonometrik Sering menggabungkan teknik peramalan yang lain Dan berkisar Antara model persamaan tunggal Dari penjualan perusahaan Hingga sesuatu yang lebih besar Model persamaan makro Berganda Tentang keseluruhan perekonomian Multiple Multiple Equation Peramalan dengan model persamaan tunggal Melibatkan Pensubstitusian ke dalam persamaan permintaan Nilai-nilai variable bebas Dan memecahkan nilai Ramalan dari variable terikat Dalam model persamaan berganda Nilai estimasi dari variable eksogen Harus disubstitusikan Kedalam model yang diestimasi Untuk menghasilkan ramalan Bagi variable endogen Ini model persamaan tunggal Dari permintaan terhadap serial Atau Tentang secara umum Barang X QDX 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 adalah Sama dengan A0 Intercept Tambah A1P Tambah A2Y Tambah A3N Tambah A4PS A5PC A6A Tambah E Error Dimana QX adalah Kuantiti Jumlah permintaan Kemudian QDX adalah Harga Menang X Y Y disitu Pendapatan konsumen Kita bisa pakai I Tapi gak apa-apa Y Y itu adalah Pendapatan konsumen Kemudian N adalah Besarnya populasi PS adalah Harga dari muffin Harga dari Dari Barang lain Bisa Substitusi atau Komunen tergantung Nanti Tandanya Kemudian PC adalah Harga Milk Harga susu Ini pasti Yang Maffinnya itu Tadi adalah Substitusi Sedangkan Yang Susunya itu adalah Komplementer Ya Makan serial Susu kan Komplementer Dikonsumsi Bersama-sama Kemudian A adalah Ikan Dan I adalah Random Error Ini Persamaan Single Persamaan Tunggal Kalau Multiple Efficient Persamaan Berganda Ganda artinya Bukan cuma Dua ya Ganda tidak harus Diartikan dua Ganda itu Banyak Dari 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 GNP Dari GNP Misalnya Persamaan satu Adalah Konsumsi Merupakan fungsi Dari A1 Plus B1 GNP Kemudian I Income Itu adalah A2 Plus B2 V T B1 U1T U2T Itu error Kemudian Kita Substitusikan Maka kita akan Peroleh GNP Metara Dengan CT Plus I Plus G GT T T Nah Kalau ini Kemudian Persamaan Kita Ringkaskan Ini akan Menjadi GNP Pada waktu T Itu Sebenarnya A1 Plus A2 Per 1 Kurang B1 Plus B2 V T Min 1 Bagi 1 Dikurang B1 Plus GT Dibagi 1 Kurang B1 Tuh Betul Ringkaskan Persamaan Ada tiga persamaan Yang digabungkan Tadi Yang berikutnya adalah Peramalan Input Output Usaha Dapat Meramalkan Penjualan Dengan Menggunakan Tabel Input Output Tabel Input Output Menguji Ketergantungan Di antara Berbagai Industri Dan Sektor Dalam Perekonomian Hal Tersebut Menunjukkan Penggunaan Output Setiap Industri Dan Input Industri Lainnya Serta Untuk Konsumsi Akhir Dengan Demikian Kita Dapat Menggunakannya Untuk Peramalan Namun Model Ini Jarang Digunakan Untuk Peramalan Karena Terutama Mengkonstruk Menyusun Tabel Input Output Untuk Perusahaan Itu Bukan Cuma Sulit Tapi Jadi Mahal Dan Dan Biasanya Dipakai Tabel Ini Untuk Melakukan Peramalan Yang Lebih Agregat Misalnya Pada Tingkat Sektor Atau Tingkat Industri Jarang Untuk Perusahaan Seingat Saya Itu Hanya Ada Dua Negara Yang Pernah Selit Yang Punya Tabel Input Out Perusahaan Jepang Dan Cina Yang Lain Bukan Gak Ada Mungkin Ada Saya Tahu Perusahaan Jadi Model Input Out Untuk Tiga Sektor Misalnya Kita Bisa Lihat Tabel Alirannya Di Mendatar Itu Adalah Producing Industri Industri Yang Memproduksi Sedang Kebawah Itu Supplying Industri Industri Yang Menyediakan Sama Industrinya ABC ABC Ya Mendatar Itu Ada Terhadap Apa Namanya Supply Industri Untuk Konsumsi Jadi Konsumsi Misalnya Perusahaan A Itu Memerlukan 20 Unit Untuk Memproduksi Itu Perlu 20 Unit Output Dari Industri A Juga Jadi Misalnya Kalau A Itu Pertanian Misalnya Memproduksi Padi Itu Kan Dibutuhkan Bibit Yang Diambil Dari Pertanian Juga Jadi Kalau ABC Itu Kita Misalkan A Itu Pertanian B Itu Industri Manufaktur C Itu Jasa Jasa Kira-kira Bisa Dibayangkan Jadi Untuk 200 Output 200 Produksi A Itu 20 Digunakan Oleh A Itu Sendiri 60 Dikirim Ke B 30 Dikirim Ke C Kemudian Konsumsi Akhir Itu 90 Sehingga Totalnya 200 Nah Kalau Dilihat Kebawah Dari Ini Kan Ke Kanan Itu Abis Kanan Tadi Itu Kan Distribusi Output Kebawah Itu Kan Susunan Input Jadi Susunan Input Untuk Sektor A Untuk Perus Pertanian Itu Terdiri Dari Terdiri Dari 20 Unit Sektor A 80 Unit Sektor B 40 Unit Sektor C Dan Nilai Tambah 60 Total Input 200 200 Jika Kebawah Itu Input Kesamping Itu Output Distribusi Output Susunan Input Jadi Gampangnya Gitu Tabelan Itu Dibaca Pendatar Itu Pendatar Itu Distribusi Output Kebawah Itu Susunan Input Gitu Nah Kemudian Ini Ada Matrix Kebutuhan Langsung Direkt Reclirement Kebutuhan Langsung Itu Kebutuhan Input Dibagi Kolom Total Penjumlahnya Total Jadi Ini A Itu 0,1 0,4 0,2 B Itu 0,2 0,3 0,1 C Itu 0,3 0,0 Jadi Tadi Itu Dibagi Dibagi Angkat Total Dibagi Kolom Total Kebutuhan Input Bagi Kolom Total Nah Justru Ini Kemudian Matrix Yang Ini Matrix Yang Sangat Powerful Ini Yang Disebut Dengan Matrix Kebalikan Inverse Dari Matrix Sehingga Ini bisa Digunakan Untuk Peramalan Kalau Kalau kita Masukkan Tadi Dari Matrix Requirement Matrix Itu Kemudian Kita Kalikan Dengan Permintaan Akhir Kita 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 Ketemu Data 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 Input Saat Ini Existing Input Jadi Ini Merupakan Matrix Yang Sangat Powerful Untuk Melakukan Forecasting Jadi Inverse Matrix Kebalikan Leon Tip Ini Yang Menemui Pak Leon Tip Jadi Total Requirement Matrix Dikali Permintaan Akhir Itu Akan Ketemu Total Permintaan Ini Yang Kalau Permintaan Akhirnya Kita Ketahui Misalnya Permintaan Akhir Itu Biasanya Sangat Berkorelasi Dengan Jumlah Penduduk Misalnya Tinggal Diperkirakan Permintaan Akhirnya Kemudian Berapa Kebutuhan Kebutuhan Totalnya Dari Dari Matrix Info Toto Sebenarnya Sangat Powerful Ini Sangat Powerful Nah Kemudian Ini Kan Bisa Di Revise Ini Tabelnya Tadi Karena Kita Tahu Misalnya Totalnya Jadi 215 Kalau Final Demand Merubah Jadi 100 Untuk A 110 Untuk B Dan 20 Untuk C Maka Kita Bisa Mem Prediksi Meramalkan Permintaan Untuk A Total Demand Untuk A Jadi 215 B 310 Dan C 104 Sekir Demikianlah Bahasan Kita Tentang Peramalan Permintaan Kita Sudah Bahas Tentang Teknik Teknik Kualitatif Melalui Survei Dan Jejak Pendapat Kemudian Teknik Kuantitatif Mulai Dari Redato Time Series Kemudian Teknik Teknik Penghalusan Barometrics Method Metode Barometrics Econometrics Dan yang terakhir Peramalan Input Output Terima kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh